Halo guys, ketemu lagi di MikroTik Review kali ini kita akan mereview sebuah produk switch dari MikroTik memang masih dalam varian CRS326, tetapi ini adalah switch CRS yang sedikit berbeda kenapa berbeda? karena di CRS seri ini memiliki interface yang berbeda yaitu interface 40G ingin tahu detilnya? jangan kemana-mana, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasinya kali ini kita akan mereview produk lumayan baru dari MikroTik terutama di varian switch CRS yang kali ini memang sedikit spesial di mana switch CRS ini lain daripada yang lain dari seri CRS sebelumnya seri CRS yang akan kita review kali ini adalah CRS32624S Plus 2Q Plus RM artinya bahwa di switch ini terdapat 24 port SFP Plus 10G dan terdapat 2 port QSFP Plus 40G dan berukuran reg mount tidak hanya 24 port 10G dan 2 port 40G di switch ini juga masih terdapat port RJ45 sebetulnya ada 2 port RJ45 di sini yaitu RJ45 untuk manajemen port dan satu lagi RJ45 untuk konsol jadi teman-teman masih bisa melakukan setting konfigurasi di switch ini menggunakan kabel ethernet dan juga bisa melakukan konsol selain banyak port yang sudah disediakan di switch ini dibekali dengan switch chip atau biasa teman-teman atau rekan-rekan menyebutnya dengan backplane nah untuk CRS32624S Plus 2Q RM ini menggunakan switch chip MARVEL yang mampu untuk mengalurkan trafik sebesar 40 Gbps selain menggunakan switch chip MARVEL di switch ini juga terdapat 2 PSU di mana itu akan melakukan redundancy jadi ketika salah satu powernya mati nanti switch ini masih bisa menggunakan source power yang lain untuk port SFP Plus kita bisa menggunakan SFP yang bertipe SFP Plus dengan kecepatan 10 Gbps yang sudah banyak ada di pasaran khusus untuk port 40G atau QSFP Plus kita menggunakan modul khusus yang berbeda dengan SFP yang 10 Gbps untuk port QSFP Plus disini saya sudah membawakan beberapa contoh SFP modul yang bisa kita pasangkan antara lain untuk koneksi point-to-point jadi menghubungkan antara switch dengan switch yang lain kita bisa memanfaatkan atau menggunakan modul QSFP Plus AOC atau Active Optical Connection jadi disini kabelnya menggunakan kabel stratoptic bisa juga menggunakan QSFP Plus yang DAC atau Direct Attached Connection dan untuk DAC ini masih menggunakan kabel quack shell kemudian ada juga QSFP Plus modul yang digunakan untuk menghubungkan jarak jauh contohnya adalah disini saya membawakan 2 modul QSFP Plus LR4 dimana dia menggunakan kabel fiberoptic single mode yang bisa menghubungkan dengan jarak 10 km kemudian ada juga lagi yang cukup spesial yaitu adalah kabel QSFP Plus breakout istilahnya kenapa dianggap breakout? karena disini satu port QSFP bisa dipecah menjadi 4 port SFP Plus jadi disini terlihat kabelnya ujungnya satu kemudian ujung yang lainnya adalah 4 tapi menggunakan standar yang berbeda yaitu QSFP Plus yang kecepatannya adalah 40 Gbps dan dipecah menjadi 4 port 10 Gbps untuk modul-modul yang bisa kita manfaatkan atau kita pasangkan di port QSFP Plus yaitu tadi adalah yang IOC ini tersedia dengan jarak 1 m hingga 5 m kemudian untuk yang DAC ini tersedia yang 1 m hingga 3 m sedangkan untuk yang breakout ini disediakan dengan panjang 3 m jadi kita bisa menghubungkan kedua perangkat antara switch dengan switch atau bisa juga antara switch dengan router memanfaatkan semua modul-modul ini modul-modul ini juga sudah tersedia di citraweb.com jika anda ingin melihat spesifikasi teknis yang lebih detail anda bisa cek langsung ke website kami citraweb.com lalu bagaimana cara mengkonfigurasi switch ini? terutama pada port QSFP Plus mari kita lihat konfigurasinya jadi pada switch CRS32624S Plus 2Q Plus RM ini pada port 40G terdapat 4 port 10G jadi satu port QSFP Plus ini diwakili oleh 4 port 10G di dalam konfigurasinya nah ini akan berpengaruh bagaimana kita akan memasangkan modulnya atau artinya bahwa modul apa yang akan kita gunakan akan berpengaruh dengan setting yang ada di switch tersebut ketika kita menggunakan point-to-point SFP misal seperti AOC atau DAC atau bahkan yang 10km yang single mode seperti ini maka port yang akan terdeteksi atau interface yang akan terdeteksi adalah satu interface saja dengan kecepatan 40Gbps tetapi ketika kita memasangkan modul yang sifatnya breakout seperti yang saya bawa contohnya ini dan sudah terpasang di switch dan router maka port yang akan aktif itu akan menjadi 4 kemudian untuk konfigurasi juga sedikit berbeda ketika kita menggunakan point-to-point connection ketika menggunakan AOC, DAC, ataupun yang single mode untuk port QSFP Plus dikonfigurasi dengan AOC ketika kita pasangkan modul breakout maka port 10G yang terdapat di QSFP Plus itu harus kita matikan AOC dan kita lock speednya ke 10Gbps supaya bisa terkoneksi dengan lancar contoh implementasi kapan kita menggunakan point-to-point connection dan kapan kita menggunakan breakout ketika teman-teman ingin menghubungkan switch dengan switch line yang sama-sama menggunakan standard 40G maka teman-teman bisa menggunakan point-to-point connection kabel seperti AOC, DAC dan single mode dan konfigurasinya juga tidak terlalu rumit tetapi ketika switch ini mau dihubungkan ke router yang kebetulan routernya tidak memiliki port 40G maka teman-teman harus menggunakan modul breakout contoh yang sudah kita implementasikan disini ada 1 port QSFP terhubung ke 4 port 10G di router jadi kebetulan disini kita sudah siapkan contoh pemasangan 1 switch CRS32624S Plus 2Q Plus dihubungkan dengan CCR1072 dimana CCR1072 ini masih menggunakan standard 10G nah disini kita akan lihat konfigurasinya dimana untuk auto negotiation nya harus dimatikan kemudian untuk speed nya kita lock ke 10Gbps dan ini kita lakukan di keempat port di QSFP yang sama sedangkan untuk port QSFP Plus yang lain yang terhubung ke switch dengan standard 40G maka untuk auto negotiation nya tinggal di aktifkan saja maka nanti secara otomatis speed nya akan terdeteksi 40Gbps oke teman-teman itu tadi adalah sedikit review mengenai modul kemudian spesifikasi dan bagaimana konfigurasinya nah sekarang kita akan melihat bagaimana performance nya mampu atau tidak untuk melewatkan traffic sebesar 40Gbps disini kita sudah siapkan sedikit tes untuk melihat bagaimana performance switch CRS ini dimana kita memanfaatkan CCR1072 untuk men-generate traffic jadi secara topologi jaringan CCR1072 ini akan terhubung ke switch CRS kemudian switch CRS ini akan terhubung ke switch CRS yang lain dimana switch CRS yang lain tersebut terhubung dengan CCR1072 juga jadi istilahnya kita membuatnya saling berhadapan nah disini terlihat bahwa traffic yang di-generate dari CCR1072 itu masing-masing adalah 10Gbps tetapi karena disini kita menggunakan breakout dimana 4 port SFP Plus masuk ke dalam 1 port QSFP Plus maka CCR1072 ini meng-generate traffic sebesar total 40Gbps kemudian traffic total 40Gbps itu akan disalurkan ke port QSFP yang lain dengan sekitar 40Gbps menuju ke switch yang sama dan menuju ke CCR oke teman-teman itu tadi adalah tes kecil yang kita lakukan untuk melihat seberapa besar kapasitas switch ini untuk mengalirkan data tetapi seberapa besar maksimalnya jika kita cek di referensi mikrotik.com disebutkan bahwa switch ini mampu untuk mengalirkan data atau mendistribusikan data sebesar 320Gbps atau sekitar 252 juta paket per second terus terang kami tidak bisa melakukan tes secara real karena untuk melakukan untuk mengenari traffic sebesar itu memerlukan perangkat yang cukup besar dan mahal oke teman-teman bisa kita simpulkan bahwa mikrotik tidak stagnan terbukti bahwa mereka selalu mengembangkan produknya dengan teknologi-teknologi yang baru terbukti dengan munculnya switch ini dimana switch ini bisa menggunakan atau sudah menggunakan teknologi 40GB 40G kemudian CRS ini tidak hanya portnya yang banyak dan portnya yang cepat tapi juga sudah disediakan redundant PSU dimana kalau kita pasangkan ke dalam data center dan kita mengimplementasikan 2 source power yang berbeda maka switch ini bisa berjalan terus menerus kemudian CRS ini juga berbeda dengan CRS yang lain kenapa? karena CRS ini sudah menggunakan chipset dari Marvel yang mampu untuk mengalirkan atau mendistribusikan traffic yang cukup besar kemudian untuk port QSIP Plus ini sudah tersedia berbagai macam pilihan dan kebutuhan modulnya dari yang point-to-point seperti yang berbasis optik atau yang berbasis quarksial ada juga yang berbasis single mode untuk jarak jauh ada juga yang berbasis breakout yang bisa kita manfaatkan untuk menghubungkan perangkat-perangkat router yang masih belum bisa terkoneksi ke QSIP Plus atau yang 40G untuk switch 40G dan juga modul-modul 40G yang seperti yang saya bawa kali ini sudah tersedia di website kami citraweb.com silahkan cek harga dan ketersediaannya oke teman-teman itu tadi adalah review kita mengenai produk switch mikrotik yang terbaru yang sudah menggunakan port QSIP Plus atau 40G bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan anda subscribe dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasinya jika teman-teman ada saran atau pertanyaan silahkan komen di bawah sampai jumpa di mikrotik review selanjutnya sub indo by broth3rmax